Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau langsung program seleksi pemain Timnas U17 di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu 23 Juli. Para pemain yang lolos seleksi nantinya akan mewakili dan membawa nama besar Indonesia di ajang Piala Dunia U17 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Para pemain yang lolos akan menjalani pemusatan latihan di Jerman. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir memastikan tidak ada pemain titipan dalam seleksi yang sudah diadakan di tujuh kota tersebut. PSSI ingin memberikan kesempatan kepada semua orang yang memiliki talenta agar dapat bersaing secara sehat untuk bisa masuk tim dan mewakili Indonesia. Seleksi pemain ini adalah wujud keseriusan PSSI dalam mempersiapkan pemain sejak usia dini. Tujuh kota, saya hadir di Jakarta, Solo, Bandung, Kalembang, dan Bali. Kemarin ada yang di Kalimantan dan banyak masing-masing seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan. Karena kita ingin memperlukan sebesar-besar yang kepada talenta yang ada di dunia. Ketum PSSI juga memastikan bahwa kota Solo akan menjadi venue penyelenggaraan fase semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!